Halo teman-teman semua, kembali lagi di video market outlook ataupun analisa teknikal mingguan yang berlaku dari tanggal 27 sampai tanggal 31 Desember 2021 ataupun ini merupakan minggu terakhir di bulan Desember sekaligus minggu terakhir di tahun 2021 seperti biasa jika teman-teman suka dengan video analisa teknikal ataupun market outlook seperti ini silahkan klik tombol subscribe-nya, hidupkan lonceng notifikasinya, klik like dan share ke teman-teman yang lain dan sekarang kita akan membahas analisa teknikal mingguan di PER GBPUSD oke, kita akan langsung aja ke dalam chart-nya seperti di dalam ini seperti yang kita lihat di minggu lalu itu saya akan tarik Fibonacci dari tanggal 15 sampai ke 16 kita mengharapkan harga ini bergerak turun eh teman-temannya bergerak naik, karena Fibonacci ya naik ke atas jadi karena kemarin kita melihat ada dia sudah membuat higher high disini dia sudah membuat higher high tapi tertahan di 336.30 dan terjadi rejection yang cukup besar sampai membuat dia candle dan gulping cukup besar kita mengharapkan yang namanya ketika harga retest ini sedikit nanti harga akan turun ternyata di tanggal 20 harga langsung bergerak turun dan menyentuh support di 31.950 dan harga tidak bisa close di bawah itu seperti yang teman-teman lihat terjadi rejection cukup besar sehingga di hari berikutnya di tanggal 21 Desember itu dia membentuk candle hijau yang cukup besar yang dimana candle hijaunya ini merupakan engulfing engulfing yang mengengulf candle merah yang ada di tanggal 20 Desember sehingga di tanggal 22 Desember kita melihat harga meledak lebih tinggi dan 2.3 harga meledak lebih tinggi juga seperti itu jadi untuk yang tradingannya kemarin sempat ambil posisi self sebenarnya tidak ada ya sebenarnya kemarin jika teman-teman ambil posisi self itu sebenarnya tidak ada karena jika kita lihat posisi self ini kita harus yang namanya retest area ini ketika dia breakout ini kan sudah breakout nih di tanggal 17 Desember pada saat tanggal 22 Desember ketika dia retest sedikit area ini sebenarnya ini area yang tidak kena sebenarnya area ini tidak kena dia hanya naik sedikit tidak sampai kena ini dia naik sedikit kemudian dia dibawa turun seperti itu jadi ketika dibawa turun kemudian harga dibawa mental naik lagi ke atas jadi teman-teman yang tradingannya kemarin sebenarnya sih sudah profit luar biasa sebenarnya karena saya akan sebenarnya ketika harga malah bergerak naik dan close di atas ini di atas 3.2655 harga pasti akan loncat sampai ke 3.3630 tetapi apa nanti tetapi harga ternyata loncat jauh sampai ke 3.4217 nah ini mengindikasikan bahwa harga sudah membuat higher high lagi dari sebelumnya dari yang disini kita membuat higher high baru disini jadi kemungkinan harga ini kemungkinan masih bisa membuat kenaikan yang cukup signifikan nah dimana disini ketika dia sudah ini akan saya hapus trading plan yang ini karena sudah tidak valid karena dia sudah menembus 3 resisten di atas oke untuk di GBPUSD sendiri harga kemarin kan sudah membuat higher high seperti itu dan sekarang target selanjutnya untuk dia mencapai resisten adalah ada disini ada disini ada di area 34935 yang ada disini ini merupakan area dia punya resisten saat ini seperti itu jika harga bergerak naik dia harus yang namanya bisa jika nanti dia turun ya turun merites support ini support ini tidak boleh di break support di 33630 ini tidak boleh di break ketika dia turun dan bisa membreak out 34217 maka otomatis dia akan bisa naik sampai ke 34935 seperti itu jika nanti ternyata harga ini bergerak turun ini akan coba saya tarik Fibonacci retracementnya sudah sampai mana ya kalau kita tarik Fibonacci retracement untuk open posisi terjauh adalah di 1618 sebenarnya disini adalah di 1,27 sebenarnya disini 1,27 dan terjauh di 1618 which is ini adalah area height terakhir yang dari sini sebelum nanti dia bisa naik jauh sampai ke 36138 seperti itu jadi untuk Fibonacci kita masih bisa ambil yang disini untuk target terjauh dan untuk kita open posisi buy nanti ya jadi teman-teman ini dihafal ya dilihat dulu sementara karena nanti ini akan saya hapus ini kita ambil tarik Fibonacci dari dari tanggal 16 Desember sampai di tanggal 20 Desember ini kita tarik untuk nyarik eksponensialnya untuk Fibonacci target terjauh untuk posisi buy itu sampai mana yaitu disampai di eksponensial di 1,618 seperti itu jadi area ini merupakan area terjauh untuk dia sampai ke atas nah akan saya hapus dan kemudian akan saya ganti untuk yang ingin mengambil posisi buy untuk ambil posisi buy akan saya tarik terbalik yaitu dari sini dari tanggal berapa nih 20 sampai di tanggal 23 jika kita lihat jika harga tidak bisa breakout support ini yang dimana ini merupakan masih Fibonacci 0,23 maka harga bisa otomatis terbang jauh sangat tinggi lebih tepatnya harga akan tiba-tiba terbang tinggi seperti itu otomatis dia akan mengejar ini dia tidak akan mensempat untuk merites 0,5 dan 0,618 seperti itu tetapi jika dia bisa breakout area ini area supportnya ini sekarang maka kemungkinan dia akan mengejar Fibonacci 0,618 sampai area ini dan setelah itu baru nanti dia bisa bergerak naik seperti itu jadi ini ada dua skenario ya bagi teman-teman yang ingin buy tapi sekali lagi saya ingatkan gradingan di penghujung akhir tahun seperti saya bilang sebelumnya di Juru USD itu hanya berlaku untuk di hari Senin Selasa dan Rabu saja sebaiknya karena mengapa? karena ya saya bilang tadi banyak para spekulan dan para bank itu pun juga sudah libur dah holiday juga sudah mengambil cuti dan sebagainya untuk itu sudah liburan sehingga penggerakan dari PR-PR ini pasti akan sangat volatil banget seperti itu karena banyak retail trader yang hanya masuk ke dalamnya dan bukan dari bank institusional keuangan juga seperti itu jadi untuk teman-teman yang ingin mengambil posisi buy berbeda dengan EURUSD kalau EURUSD dia akan bergerak sideways dan saya cenderung untuk open posisi sell dan open posisi buy nah tapi untuk di GBPUSD saya prefer untuk teman-teman untuk buy di GBPUSD jadi untuk yang ingin buy silahkan nanti ada tiga cara untuk teman-teman open posisi buy dimana jika teman-teman open posisi buy nanti ketika dia turun sampai di 33630 stop lossnya mau gak mau harus di bawah ini 32655 ataupun di bawah Fibonacci 618 mau gak mau karena takutnya ketika harga bergerak turun harga mengejar yang namanya Fibonacci 618 disini jadi sebaiknya taruh di bawah di 32 32 400 32 400 itu teman-teman bisa stop lossnya disana take profit terjauh memang di di 34 1050 34 950 itu merupakan take profit terjauhnya jadi ini ini adalah 1 banding 1 sebenarnya nanti jika teman-teman dia turun sedikit teman-teman penbaik itu 1 banding 1 untuk cara yang kedua adalah teman-teman bisa menunggu harganya untuk bergerak turun ketika harga bergerak turun ya nanti ketika harga bergerak turun ketika harga bergerak turun sampai ke 0,5 0,5 ataupun sampai dia kena area kuning teman-teman bisa langsung posisi buy take profit terdekat memang di sekarang area 33.030 tapi stop lossnya teman-teman bisa dijauhkan sedikit sampai di 76,8 seperti itu dengan stop loss terjauh memang di sini nah ini merupakan cara yang kedua yaitu menunggu harga nanti turun ataupun nanti teman-teman ada cara yang ketiga lagi sekali cara ketiga adalah menunggu 34217 ataupun titik tertingginya ini itu di break out oleh market jadi ketika harga ini sudah break out ini 34217 ini di break out teman-teman bisa ambil posisi buy dengan stop lossnya sama eh dengan take profit sama itu di area ini dengan stop lossnya cukup di bawah area kuning aja yaitu di 33.900 33.900 itu merupakan stop loss dan take profit terjauh ada di 34.900 berapa ini tadi 34.900 34.900 oke 35.900 itu merupakan take profit terjauh sedangkan disini 33.900 jadi disini ada tiga posisi silahkan nanti teman-teman tinggal pilih mau yang mana seperti itu kalau kita lihat secara di daily tadi kan dia bergerak naik sebenarnya disini nah untuk kita lihat di 4 jam untuk di 4 jam kita sepertinya akan melihat ada pola flag disini di 4 jam ya di 4 jam akan ada pola flag kita mencoba ya di 4 jam saya rasa ada flag disini dimana disini ada polenya kemudian disini ada flag dan harga nanti takutnya memang bertahan di area kuning ini jadi supaya teman tidak bingung ini akan saya hapus tadi dan harga kemungkinan memang bisa turun sampai ke nanti disini deh ya disini harga kemungkinan dia bisa turun sampai ke support kemudian nanti baru dia bisa mental naik ataupun nanti dia bisa turun jauh sampai di fibonacci 0,5 nya ataupun di 618 kalau di 1 jam 0,5 selamat selamat di nanti es całe selamat terah terah beret keem间 beret beret bi Jadi takutnya nanti di hari Senin Kita melihat bahwa disini Dia sudah membuat Higher low Kemudian dibuat lower low Kemudian dibuat higher low lagi Dan dibuat lower low lagi Jadi kemungkinan dia memang koreksi Nanti dia turun sampai ke Support yang ada di 33630 ataupun di 33600 seperti itu Oke teman-teman jadi Untuk yang ingin trading di GBPUSD Saya kasih saran sih ada Tiga ini tadi ya Ada tiga trading plan silahkan teman-teman pilih Mau yang mana Mau yang menunggu turun sampai di Fibula C618 boleh Mau menunggu turun sampai di support 3360 boleh Ataupun yang terakhir adalah Menunggu breakout dari titik tertingginya ini Itu pun juga boleh Karena target terjauhnya adalah sama-sama di harga 34 900 34 Ya 34 900 Ataupun itu merupakan Fibonacci Exponential Yaitu 1,618 Seperti itu Dan saya ingatkan Saya ingatkan sekali lagi Jika teman-teman yang belum ada Open posisi Dan tidak ingin Tidak ingin buka Open posisi Nanti di hari Senin Itu saya Apresiasi Karena Itu yang memang saya harapkan Ketika di Akhir tahun itu Sebaiknya sih Tidak ada Open posisi Tapi Jika teman-teman Gatel ingin Open posisi di hari Senin Untuk di GPP USD Ini sudah saya kasih Trading plannya Silahkan teman-teman Mau ikuti atau tidak Itu tidak Masalah juga Seperti itu Karena itu Kembali ke teman-teman sendiri Mau seperti apa Karena alasannya Tadi juga Sudah saya jelaskan Secara rinci Mengapa demikian Oke teman-teman Jadi Sekian aja Untuk analisa Teknik Kalmingguan Ataupun Market Outlook Dari Per GPP USD Semoga Apa yang saya berikan Bagi teman-teman Dapat bermanfaat Bagi teman-teman semua Dan saya ucapkan Selamat tahun baru 2022 Semoga Apa yang Apa yang Akan kita lakukan Di tahun 2022 Dapat lebih baik lagi Di tahun 2021 Sekarang Apa yang sudah kita lakukan Di tahun 2021 Ini Dapat menjadi motivasi Dapat menjadi evaluasi Dapat menjadi Sumber inspirasi Bagi kita-kita semua Dalam melakukan trading Lebih tepatnya Trading plan kita Di tahun nanti Di tahun 2022 Baik itu Sering kena loss Sering profit Ataupun Bahkan Sampai kena MC Itu semoga Dapat menjadi Pembelajaran Bagi kita semua Dan Itu pun Akan Menjadi Balik Ke Kami sendiri Dimana Saya akan memberikan Analisa Teknikal Lebih baik Lagi Kedepannya Saya harap Saya dapat Memberikan Analisa Teknikal Lebih baik Lagi Kedepannya Dapat Membantu Teman-teman Semua Untuk Mengerti Tentang Trading Supaya Teman-teman Dapat Mencapai profit Yang konsisten Juga Di dunia Trading Oke teman-teman Terima kasih Sudah menonton Sampai habis Terima kasih Sudah like Terima kasih Sudah subscribe Dan Sampai jumpa Lagi Di Analisa Teknikal Mingguan Ataupun Markel outlook Berikutnya Bye Bye